Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oh iya jelas dong, rumah dinas itu bukan grafitikasi Kalau rumah pribadi itu grafitikasi Makanya saya bilang kan, orang kalau tidak mengerti hukum itu bisa asal ngomong Dan silakan aja kalau mereka sudah serahkan pada KPK Silakan KPK untuk melakukan penelitian Oke, oke, baik Saya ingin mengerti orang yang tahu hormat terhadap orang tua Saya ini orang yang tahu hormat Tapi ketika Bapak bilang merendah-rendahkan saya Ya Alhamdulillah Bapak merendahkan saya Itu juga Bapak merendahkan Saya tidak merendahkan saya cuma bisa Saya tidak mau hormat terhadap orang tua Saya tidak mau hadir Karena mereka itu adalah lapor Jadi Silakan penjelasan kalian Penjelasan Bapak Ya silakan aja Penjelasan Bapak itu sampaikanlah ke KPK Silakan, silakan Saya tidak perlu menjelaskan Kalau gitu kan KPK kalau perlu kan bisa panggil yang bersantutan Tidak ada urusan sama saya Ya itu, jangan dibantah bahwa ini persoalan barang inventari Jangan membuat opini Artinya bahasa Indonesia itu mengerti bahasa Indonesia dengan yang benar Begitu kan Namanya inventaris itu adalah untuk kekayaan milik perusahaan Itu namanya inventaris Kalau diberikan HBG hadiah itu budak inventaris Perang rumah dinas Itu namanya present itu gis Namanya Bukan penjelasan inventaris Peranggadaan rumah dinas Itu mengerti bahasa Indonesia kan Oke, baik Saya harus potong terlebih dahulu Saya mau minta tanggapan dari Pak Asiswanto terlebih dahulu Anda melihat kasus ini Seperti apa sebenarnya Karena ini juga masih terus bergulir Dan belum ada kejelasan begitu terkait dengan gratifikasi Jadi begini ya Saya lihat Banyak dokumen yang berterbangan Ya Entah dari mana sumbernya gak jelas Masuk Baik ke Pak Masinton Maupun ke yang lain Jadi kita berdebat soal keabsahan dokumen terlebih dahulu Betul Seperti yang saya tanyakan di awal Dari mana didapatkan dokumen itu Dari mana Bagaimana caranya dokumen ini mengalir keluar gitu Ingat masing-masing perusahaan punya rahasia perusahaan Ya itu masalah 322 itu Ada dokumen keluar Tanpa seiring atau seizin Baik Pak Fredrik Mohon ditahan terlebih dahulu Pemegang kekuasaan di perusahaan Ini namanya membongkar rahasia Ini sendiri tindak pidana sebenarnya Tapi oke lah Itu satu soal Tapi Yang terjadi saat ini memang Apa Beda Beda persepsi Antara Serikat Pekerja Dengan induk usaha JICT ini kan anak usaha Induk usahanya Pelindo Jadi ini dua tingkat lagi nih sebetulnya Jauh begitu ya Jauh gitu Naik ke induk usaha Artinya tidak boleh begitu untuk melihat Bukan tidak boleh Boleh-boleh saja Di negara ini apa sih Nggak boleh Namun Tapi etika gitu Kan ada di atas Hukum itu etika Saya potong dulu Persoalan tadi Apa yang disampaikan Bung ini juga Dari mulai etika lah Ini bandit Ini persoalannya begini nih Persoalannya begini Ada praktek yang tidak benar Kalau ada yang membocorkan dokumen ini keluar Bagus sekali Bukan kita mempersoalkan Masalah Apakah ini rahasia negara Bukan rahasia negara Ini orang perilaku Rahasia perusahaan tadi yang dikatakan Rahasia perusahaan tadi katanya bang Ini adalah rahasia perusahaan yang memang sengaja dibocorkan Ada yang membongkar rahasia perusahaan Ketika melakukan pelanggaran Alhamdulillah Boleh saya konfirmasi Etika yang Anda maksudkan itu Seharusnya seperti apa yang harus dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja Karena ada forum Masing-masing perusahaan itu punya forum Selesaikan di dalam dong Oke Jangan dibawa keluar Mas Nova sudahkah diselesaikan di dalam Seperti yang dikatakan oleh Pak Siswanto begitu Jadi gini ya Sesuai dengan etika Kalau misalnya bicara masalah etika Justru kami jauh lebih beretika Kami Di awal Melakukan penolakan dengan aksi simpatif Justru waktu itu Pak Lino datang dengan 350 orang security Di bulan puasa Di saat Ramadan Jam 11 malam Dan juga beberapa orang berpakaian prema Untuk mencokot, spanduk dan juga Atribut merah putih di kami Itu kalau mau bicara etika Itu jauh lebih gak beretika Yang kedua sebenarnya kami adalah Jalan usaha untuk menjaga gerbang ekonomi nasional Ini agar dikelola oleh bangsa sendiri Bahkan untuk negara-negara seperti di Amerika Di West Coast Itu yang kita tahu sistem ekonominya liberal juga Itu dikelola oleh bangsa sendiri Di sana Nah kita Sebagai yang katanya Menganut nawacita dan menganut risakti Ini kita kan Sedang berusaha agar ini Dikelola oleh bangsa sendiri Kami udah bicara dengan Pak Lino Kami bicara waktu itu Pak Ini lebih baik dikelola sendiri Oke Abis itu kami naik Ketempat-tempat institusi-institusi yang jelas Jadi bukannya kami datang ke institusi-institusi yang tidak jelas Atau berbicara sembarangan di sembarang tempat Enggak Kami datang ke istana Kami bicara di sana Artinya prosedur itu sudah dilakukan? Udah Justru kalau misalnya ngeliat yang gak beretika Justru Ya kita lihat aja kita nilai sendiri Kami ada buktinya kok Ketika waktu itu kami Kawan-kawan kami dipecat Karena menyuarakan masalah konsesi Beliau mendatangkan beberapa orang anggota militer Ya ini oknum ya Kami bicara oknum Oknum militer didatangkan Kami ada foto-fotonya Bicara masalah itu Bahkan waktu itu untungnya Kepolisian Membantu untuk memediasi kami Sehingga akhirnya Dapat selesai dengan Baik lah di waktu itu Oke Silahkan Jadi gini Yang saya maksud etika itu begini Apa yang disampaikan Bung Nova ini oke Gak jadi masalah Maksud saya gini Ada porsi Serikat pekerja Ada porsi pegawai Ada porsi pimpinan Nah ini yang Etika disini yang dilanggar gitu Ini kan kebijakan perusahaan Sampai sejauh mana bisa Sebuah serikat pekerja Mengkritisi Kebijakan perusahaan Oke sejauh mana sebenarnya Ya menurut saya Sejauh kesejahteraan pegawai Kesejahteraan karyawan Selesai Saya pikir Kalau orang sudah melakukan aksi Adalah ketika tidak mendapatkan solusi Dari internal Sebentar dulu Fikriska Maksud saya begini Ada persoalan Tata kelola Sama persoalan kesejahteraan Oke Nah mereka masuk ke tata kelola perusahaan Ya Artinya bukan menang dari rekan-rekan serikat pekerja Serikat pekerja manapun Pasti akan berkonflik ketika masuk ke ranah ini Ini bukan ranahnya serikat pekerja Maaf saya bilang Kalau gitu pindahkan aja serikat pekerja jadi direksinya gitu Jadi Kalau ini berbicara perusahaan private Ya mau ngomong-ngomong aja Betul Katanya Pak Siswanto Tapi ini kan perusahaan Ini perusahaan negara Milik negara Ini juga udah dilakukan Ketika pengembalian inalum kepada bangsa juga Itu dilakukan oleh kawan-kawan dari serikat pekerja Akhirnya mendapatkan dukungan Dari berbagai macam pihak Sekarang penyelamatan terhadap blok mahakam Juga disuarakan oleh kawan-kawan dari federasi Serikat pekerja Pelabuhan Eh serikat pekerja dari Pertamina Yang dilakukan waktu itu oleh Pak Ugan Gandar Sampai sekarang juga terus berjalan Nah menurut saya Hal-hal ini hal yang wajar Sebagai putra bangsa Kita gak apa-apa Siapapun berhak berbicara tentang Masalah penyelamatan aset bangsa Ya Kami juga dulu waktu di mahasiswa Waktu saya jadi demonstran Waktu kuliah juga dikatakan seperti itu Ngapain sih kalian mahasiswa kuliah aja Tapi kan ada satu sisi Dimana kami mendapatkan sesuatu Yang mendapatkan pendidikan di waktu itu Kami sadari Gak seluruh orang Hanya sekitar 3-5% mendapatkan pendidikan Sampai di level mahasiswa waktu itu Sehingga saya juga akhirnya turun ke jalan Ketika BBM naik dan yang lain sebagainya Dan ini juga bukan hal yang aneh Ketika kami menyuarakan ini Agar dikembalikan pengelolaannya terhadap Bangsa Indonesia Oke baik Saya coba ke Bambang Sinton kembali Tadi pertanyaan saya terkait dengan paket-paket Pemirsa juga mungkin Perlu mendapatkan informasi begitu Yang Anda laporkan ini adalah Sempat Anda mengatakan Kepada rekan-rekan wartawan Ada beberapa paket sebenarnya Yang diberikan kepada Menteri BUMN Rini Sumarno begitu Paket hemat Paket jumbo Dan juga paket-paket yang lainnya Apa sebenarnya perbedaannya 200 juta paket hemat Lalu paket-paket yang lainnya Nanti Nanti itu dalam artinya Ya nanti ya kan kita ini Kan kita sampaikan Ini kan begini Apa Berkaitan tadi di rumah dinas Ya Rumah dinas ini Katanya Saya sih pengennya tadi Hadir dari BUMN Menterinya harusnya Gitu ya Nah Humasnya kemarin bilang Bahwa rumah dinas itu Dienikan Untuk istri Istri Erjelino Ya Rumah dinas Artinya tidak ditempati oleh Ibu Rini Sumarno Rumah dinas tersebut Iya Nah Dalam PP 994 itu Pasal itu Penghuni Penghunian rumah negara Hanya dapat diberikan kepada Pejabat Atau pegawai negeri Apakah istri dirut itu Kategori pejabat Tidak Ya Apakah boleh Menempati rumah dinas itu Seinaudelnya Tidak pakai aturan Tidak bisa Apakah itu Peruntukannya untuk ini Untuk kantor ini Tidak ada Artinya penyalahgunan Terus kemudian ada lukisan disana Berarti ada gratifikasi baru lagi dong Di luar yang sopa ini tadi Ya Ini menjadi catatan kita Gitu loh Informasi terbaru juga Oh iya Nah jadi Yang kita inginkan adalah Ini ada praktek yang ini Praktek yang Apa Praktek pemberian Ya Dari yang namanya Dirut Pelindo kepada Menteri BUMN Berdasarkan dokumen ini Ya Untuk pengadaan rumah dinas Apa Keperluan pengadaan barang rumah dinas Bukan inventaris loh ya Jadi Apa namanya Disini kan jelas Nah Apa Untuk pemberian kepada instansi Harus memperhatikan peraturan perundangan terkait dengan sumbangan Ya Agar pemberian tersebut Tidak disalahgunakan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan Dan digunakan untuk kepentingan pribadi Kemudian Harus meminta izin Penggunaan barang pemberian Ya Dari sumbangan Tersebut terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan Sebagai mekanisme pendaptaran barang Pemberian dari sumbangan tersebut Apakah yang dilakukan Jelas tidak Ya Gitu loh Baik Nah jadi Kalau dikatakan ini mau dibilang Ini bukan gratifikasi Bukan apa yang jelas Dalam undang-undang Tidak boleh memberi dan menerima Apakah ini berkaitan dengan Apa Kewenangan Dalam Kedepannya Iya Ada Kalau kita tarik penung merahnya Gitu loh Jadi Gak ada itu Gak boleh memberi dan menerima Kejabat negara Di undang-undang Tindak pidana korupsi ini Saya gak tau Yang saya ngerti ini nih Saya gak ngerti apa-apa Dibanding Apa Ahli hukum tadi itu Tapi yang saya ngerti Cuman ini Gak tau lah Kalau ngerti Jadi bulat balik Begitu ya Oke Kalau saya berkeyakinan Bahwa ada pelanggaran disini Ya baik Kita coba konfirmasi kembali Kepada Pak Fredrik Junadi Tampaknya terputus Begitu hubungan telepon Kita akan coba hubungi kembali Pak Fredrik Di Talk2i News Tapi kita harus break Pemirsaan jangan kemana-mana Kita akan kembali Sesaat lagi Pemirsaan jangan kembali